Kasus pinah yang viral, apa? Apa? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Di bunda tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan berespon pernyataan Presiden Jokowi yang meminta pengusutan kasus pembunuhan dilakukan secara transparan. Sebelumnya, kasus kematian Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 kembali mencuat usai film Vina Sebelum Tujuh Hari ramai dibicarakan. Dari viralnya kembali kasus tersebut, polisi menangkap seorang pria bernama Peggy Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka utama pembunuhan Vina. Namun belakangan pihak Peggy Setiawan Menampik telah terlibat dalam pembunuhan Vina dan mengaku menjadi tumbal dari pengusutan kasus tersebut. Terkait hal itu, Presiden Jokowi pun hingga buka suara dan meminta polisi untuk transparan dan terbuka dalam mengungkap kasus kematian Vina Cirebon. Pihak ibunda tersangka Peggy Kartini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengintruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ibu Peggy berharap Kepala Negara mau membantu keluarga yang tidak mampu itu untuk membebaskan anak mereka yakni Peggy Setiawan dari semua tuduhan. Kartini juga berharap Presiden Jokowi dapat membebaskan Peggy karena ia merupakan tulang punggung keluarga. Menurut Kartini, Peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut karena saat kejadian Peggy sedang berada di Bandung. Terkait identitas Peggy, Kartini menjelaskan bahwa Peggy tidak pernah mengubah identitasnya menjadi Robi. Terima kasih telah menonton!